Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kasus yang terjadi di awal tahun 1900-an. Kisah kehidupan seorang transgender yang penuh likaliku di jaman itu. Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Eugenia Valeni lahir pada tanggal 25 Juli 1875 di kota Liformo, Italia. Dia dilahirkan sebagai seorang perempuan tulen. Dia merupakan anak tertua dari 22 bersaudara. Dari 22 saudaranya itu, hanya 17 orang saja yang bisa bertahan hidup hingga dewasa. Eugenia bermigrasi bersama orang tuanya ke Selandia Baru di sekitar tahun 1877 saat usianya masih 2 tahun. Ayahnya adalah seorang yang berpotak keras. Dia bekerja sebagai pengangkut barang dan melayan. Di masa remajanya, Eugenia sering disuruh ayahnya untuk membantunya bekerja dengan berpakaian seperti laki-laki agar bisa bekerja di tempat pembuatan batu bata. Eugenia tumbuh menjadi seorang anak yang tomboy. Dia suka memakai pakaian pria dibandingkan gaun. Di awal masa remajanya, dia dianggap sebagai gadis yang cantik. Sayangnya, dia memiliki sifat pemberontak dan susah dikendalikan. Dia menjadi sering bertengkar dengan ayahnya karena perilakunya yang maskulin itu. Ibunya juga sangat menentang perilaku Eugenia saat itu. Pada 14 September 1894, saat Eugenia berusia 19 tahun, ayahnya yang berpikir hal itu akan membuat putrinya menjadi normal, memaksa Eugenia menikahi seorang pria bernama Braseli Innocente. Tetapi tak lama setelah pernikahannya, dia mengetahui kalau suaminya sudah mempunyai seorang istri. Akhirnya di tahun 1895, dia pun pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di kapal sebagai anak kabin dan mengganti namanya menjadi Eugenia Valeni. Keluarganya membiarkan saja Eugenia bekerja di kapal karena tidak tahan dengan perilaku Eugenia ingin menjadi seorang pria. Melamar bekerja di kapal sebagai seorang laki-laki, namun suatu hari dia keceplosan dengan kapten kapalnya saat mabuk tentang identitas aslinya. Eugenia jadi dikucilkan oleh kru lainnya dan berulang kali dilecehkan secara seksual oleh kapten kapal. Dia melewatkan hampir 2 tahun di atas kapal sampai akhirnya dia diberhentikan dan kembali ke darat dalam keadaan hamil dan melarat di tahun 1898 di Pelabuhan Newcastle, New South Wales. Eugenia melahirkan seorang putri di Sydney yang dia beri nama Josephine Crawford Valeni dan menempatkan anak itu dalam perawatan seorang wanita kelahiran Italia bernama Nyonya The Angelis. Dan setelah melahirkan, Eugenia juga mengganti identitasnya menjadi seorang laki-laki. Dia mengganti namanya menjadi Harry Leo Crawford dan mengaku kalau dia keturunan dari Skotlandia. Putrinya mengenal dirinya sebagai seorang ayah. Nyonya The Angelis yang mengatakan kepada Josephine kalau ayahnya adalah seorang pelaut. Pada tahun 1912, setelah terus berganti-ganti pekerjaan dari berbagai tempat, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang sopir dari Dr. Clark di Wahrunga, Sydney Utara. Di rumah dokter itulah dia bertemu dengan pengurus rumah bernama Annie Birkett. Annie sudah menjadi janda beberapa tahun sebelumnya dan mempunyai satu putra bernama Harry Birkett. Annie dan putranya Harry pindah ke Balmain di mana dia menggunakan sejumlah uang yang dia miliki untuk mendirikan toko permen. Eugene yang sudah tertarik dengan Annie pun mengikutinya ke sana. Pada 19 Februari 1913, akhirnya pasangan itu memutuskan untuk menikah di sebuah gereja metodis di pusat kota Balmain. Segera setelah menikah, pasangan itu pindah ke Dramoin di mana Eugenia bekerja di hotel dan pabrik untuk mencari nafkah. Menurut kesaksian Eugene di pengadilan, istrinya Annie tidak menyadari kalau dia adalah seorang transgender. Sampai suatu hari di tahun 1917, salah satu tetangganya memberitahu informasi itu kepadanya. Tentu Annie sangat shock mendengar hal itu dan segera menanyakan kebenaran berita ke suaminya. Eugene yang ditanyai penolak untuk mengkonfirmasi hal itu karena dia takut akan dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Pada 1 Oktober 1917, Annie menyarankan mereka berdua untuk berpiknik di dekat sungai Lankove. Dan menurut pernyataan Eugene di pengadilan, saat piknik itulah mereka bertengkar, setelah istrinya mengungkapkan niat untuk berpisah dengannya. Dan selama pertengkaran itu, Annie jatuh terpleset dan jatuh ke belakang. Kepalanya membentur batu. Eugene berusaha untuk menyelamatkannya, sayang nyawa Annie tidak dapat terselamatkan. Dan dalam kepanikan kalau identitas seksualnya bisa terbongkar, Eugene berusaha menghilangkan tubuh dari istrinya dengan cara dihanguskan. Kemudian Eugene memberitahu putra tirinya kalau ibunya melarikan diri dengan pria lain. Pernyataannya ini dikonfirmasi oleh saksi di persidangan. Tubuh Annie ditemukan di semak lukar di Mowbray Road, Chatswood. Pemeriksa forensik melaporkan tubuhnya hangus dan sulit dikenali, sehingga tubuhnya tidak diidentifikasi langsung saat itu. Dan laporan surat kabar melaporkan bahwa polisi yakin kalau itu kasus bundir. Akhirnya tubuh itu dimakamkan di dalam peti mati bertanda tubuh wanita tak dikenal di pemakaman Rookwood. Pada tahun 1919, Eugene bertemu dengan Elizabeth King Allison yang dikenal dengan nama Lizzie. Seorang wanita yang usianya cukup tua, lebih dari 50 tahun. Mereka menikah di Canterbury pada bulan September 1919. Setelah ibunya menghilang, putranya Harry yang mengambil alih penginapan di Wulu-Mulu. Pada tahun 1920, dia mengunjungi bibiknya dan melaporkan kalau ibunya hilang. Eugene yang ketakutan karena putra tirinya mulai curiga, membawa putra tirinya itu ke The Gap, tempat bundir yang terkenal di Australia. Dia mencoba untuk membawa Harry ke tepi tebing untuk mendorongnya. Namun rencana itu tidak berhasil dilakukan. Tindakan ini membuat Harry semakin curiga terhadap ayah tirinya. Harry Birgit lalu pergi ke kantor polisi untuk mencari keterangan tentang ibunya. Dan dia menemukan ada satu korban wanita yang tidak dapat teridentifikasi. Dia pun mencoba mengidentifikasi barang-barang pribadi dari korban, yang adalah milik ibunya sendiri. Dan dia melihat sepatu yang digunakan oleh korban, yaitu sepatu ibunya yang diperbaiki sendiri oleh Eugene. Akhirnya Eugene ditangkap di tempat kerjanya pada 5 Juli 1920 dan dia meminta untuk ditempatkan di sel wanita. Pada saat disidang di bulan Agustus 1920, didatangkan seorang dokter gigi dari Annie yang berhasil mengidentifikasi gigi palsu yang dibuatnya untuk Annie. Dan saudara perempuan Annie mengidentifikasi batu permata yang ditemukan di tubuh korban. Petugas medis mengulangi kesaksiannya yang menyatakan korban meninggal karena luka bakar dan masih hidup saat api dinyalakan. Pada persidangan Eugene di Kedung Pengadilan Darling House pada Oktober 1920, kasus transgender ini menyedot perhatian pers. Awalnya terdakwa muncul dengan pakaian pria, namun kemudian berganti dengan pakaian wanita. Jaksa juga menampilkan alat bantu seks yang ditemukan di rumah Eugene dan Lizzie. Sebagai bukti bahwa dia memang melakukan praktik penipuan jenis kelamin. Eugene tetap mengaku kalau dia tidak bersalah. Tetapi juri hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai fonis mereka. Yaitu Eugene dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada pertengahan Oktober, Eugene mengajukan banding atas fonis tersebut. Hukumannya diperingan menjadi hanya di penjara seumur hidup. Pada bulan Februari 1931, Menteri Kehakiman Joe Lamaro berkunjung dan memberikan kebebasan kepada Eugene. Dikarenakan usianya yang sudah hampir 60 tahun dan dalam keadaan kondisi kurang sehat. Setelah meninggalkan penjara Long Bay, Eugene dibawa dengan mobil untuk tujuan yang tidak diketahui. Eugene akhirnya mengganti namanya menjadi nyonya Jane Ford dan menjadi pemilik rumah kos di Paddington, Sydney. Pada tanggal 9 Juni 1938, dia ditabrak oleh sebuah mobil di dekat jalan Oxford dan meninggal keesokan harinya di rumah sakit Sydney. Dia hanya bisa diidentifikasi melalui sidik jarinya. Berita pemakamannya diumumkan di bawah nama terakhirnya dan dia dimakamkan di sebuah gereja di pemakaman Rockwood. Kisah hidupnya dijadikan sebuah biografi berjudul Eugenia A Man yang ditulis oleh Zusen Falkiner pada tahun 1988. Memang pada zaman itu berganti identitas seksual dianggap tidak lasim, sehingga tekanan terhadap orang yang melakukannya sangat berat. Well, bagaimana menurutmu kisah hidup dari Eugene Faleni ini? Tulis ya di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!